Bermilyaran pun tidak akan mampu menyembuhkan penyakit kita Jadi sembuh itu bukan perkara obat Sembuh itu bukan perkara terapi Sembuh itu bukan perkara herbal Sembuh itu bukan perkara ikhtiar Sembuh itu perkara ridho Allah SWT Jika Allah sudah menghendaki sembuh, pasti sembuh Yang jadi pertanyaan Sudah layakkah diri kita mendapatkan sembuh dari Allah? Sudah pantaskah diri kita diberikan sembuh oleh Allah? Apa jaminan kita pantas diberikan sembuh oleh Allah? Sudahkah kita perbaiki apa yang Allah tegur? Ingat Rasulullah bersabda Tidaklah Allah titipkan penyakit Melainkan Allah bugurkan dosa Jadi satu penyebabnya penyakit Apapun penyakitnya Mau asma, mau asam lambung, mau jantung Penyebabnya adalah dosa Bahkan Rasulullah sampai sindir dengan bahasa yang halus Bahkan sakitnya tertusuk duri Penyebabnya adalah dosa Apalagi penyakit yang jelas-jelas Seperti vertigo, seperti batuk, seperti asma, seperti jantung, asam lambung, setruk Sudah pasti penyebabnya dosa Adanya dosa karena adanya kesalahan Ketika ada kesalahan ditegur oleh Allah Ketika kesalahannya belum diperbaiki Layak gak untuk mendapatkan sembuh? Ketika kesalahannya belum diperbaiki Layak tidak untuk mendapatkan sembuh? Adanya kesalahan berarti harus diperbaiki Baru dikatakan layak untuk sembuh Maka jangan mengejar Sembuh istri jodh Sembuh istri jodh Sembuh sembuhan Bukan sembuh pada intinya bukan sembuh Istri jodh itu bukan sembuh Carilah sembuh itu dengan sembuh yang berkah Sembuh yang berkah itu sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan Sembuhnya menyembuhkan pula perilaku perbuatannya Sembuhnya menyembuhkan pula sifat malasnya menjadi sifat taatnya Itu sembuh berkah Itu sembuh berkah Adanya ujian itu untuk apa? Adanya teguran itu untuk apa? Supaya kita berubah Boleh jadi karena dosa yang terus bertambah Kitanya jarang intropeksi diri Kitanya jarang istifar Kitanya jarang tahu obat Ditegur oleh Allah Supaya kita ingat dengan kesalahan-kesalahan kita Supaya kita ingat dengan dosa-dosa kita Namun kebanyakan kita Justru malah sibuk cari obatnya Tidak sibuk memperbaiki penyebabnya Padahal Rasulullah bersabda Jika segumpal daging baik Semuanya akan ikut baik Jika segumpal daging buruk Yang lain akan ikut buruk Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati Hati adalah kolbu Ruhani kita Kalau ruhani kita baik Semuanya baik Kan sering Semoga sehat Jasmani ruhani Ya selama ini orang hanya sibuk Jasmani doang Ruhani nya jarang disehatkan Sebagai bukti Orang sakit kepala yang pertama dicari Pasti obat sakit kepala Orang sakit perut yang dicari Obat sakit perut Jarang orang ketika sakit Justru langsung sadar Dan ingat dengan dosanya Jarang Bahkan ketika hatinya berpenyakit Boro-boro diobatin Sadar hatinya sakit juga enggak Nah inilah teman-teman Inilah letak kesalahannya Kita hanya sibuk mencari obat di luar Tanpa kita sibuk mencari kesalahan Yang ada di dalam Makanya apa? Penyakitnya lama enggak sembuh-sembuh Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Enggak sembuh-sembuh Kenapa sudah berikhtiar kesana kemarin Enggak sembuh-sembuh Kenapa enggak sadar-sadar Bahwasannya sembuh itu bukan milik ikhtiar Sembuh itu bukan milik obat Sembuh itu milik Allah Karena Allah sendiri yang berfirman Sembuh kita itu hanya milik Allah Itu jelas firman dari Allah Dan Allah titipkan kepada kita penyakit Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat Melainkan Allah suruh kita taubat Karena jelas ayatnya Jelas teman-teman Jadi itu semua penyebabnya adalah dosa Allah menyuruh kita untuk taubat Bukan nyuruh nyari obat Makanya kalau sakit Jangan tanya apa obatnya Obatnya adalah taubat Itulah agama kita Allah ciptakan agama Supaya kita hidup teratur Supaya kita hidup terarah Jika Allah sudah menghendaki sembuh Tanpa obat Satu butir nasi saja Bisa jadi jalan sembuh Jika Allah sudah menghendaki sembuh Tanpa obat Tanpa ikhtiar Air putih saja bisa jadi jalan sembuh Itu jika Allah sudah menghendaki sembuh Yang jadi pertanyaan Pantaskah diri kita Untuk mendapatkan sembuh yang berkah dari Allah Renungkan saudaraku Pantaskah diri kita Untuk mendapatkan sembuh yang berkah dari Allah Sakit Empat puluh hari Diobatin Diikhtiarkan Kemana-mana Sudah lebih empat puluh hari Enggak sembuh Stop pengobatan Kenapa? Karena mutlak penyakit itu Bukan dari penyakit jasad Meskipun sakitnya di jasad Namun penyakit itu Penyebabnya adalah penyakit ruhani Karena jika penyakit sifatnya Sifat penyakit jasad Tubuh kita itu sakti teman-teman Tubuh kita itu Allah karuniakan Sesuatu yang sangat luar biasa Kenapa tubuh kita mampu Memperbaiki dirinya sendiri Dengan waktu maksimal empat puluh hari Nah, lebih daripada empat puluh hari Penyakitnya gak sembuh Stop pengobatan Kenapa? Itu mutlak penyakit ruhani Yang berdampak pada penyakit jasadi Kita selama ini hanya sibuk Mengobati penyakit jasad Mengobati penyakit jasad Padahal kalau ngomong Semoga sehat Zohiron babatinan Mohon maaf lahir batin Lahir doang yang dikedepankan Namun batin dan ruhani jarang Yang kita pikirkan Padahal apa? Yang akan merasakan nikmat Siksa Kubur Adalah perkara ruhani kita Yang akan merasakan Akhirat Nikmat atau siksanya Adalah ruhani kita Jasad Itu milik bumi Akan kembali kepada bumi Jasad tidak akan merasakan Jasad hanya merasakan Dihimpit bumi saja Itulah kenapa Ayo kita persiapkan sesuatu yang Pasti akan terjadi ini Ini bukan dongeng Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi Dimana semua yang bernyawa Pasti akan mati Semua yang bernyawa Pasti akan mati Jika matinya kita meninggalkan Sifat-sifat yang buruk Jangan mimpi Jasad kita akan utuh Jangan mimpi Jasad kita akan wangi Jika kita mati Dalam keadaan memiliki Sifat buruk Maka jasad kita akan Digrogoti belatung Kenapa? Darah disebut sifat Darah disebut ruh Orang ketika meninggal Ruhnya dicabut Darahnya hilang Berarti darah disebut ruh Nah Orang Yang darahnya hilang Belum tentu bersih Namun ketika ada orang baik Sifatnya baik Perilakunya baik Perbuatannya baik Sebagaimana orang-orang soleh Ketika meninggal Ruhnya dicabut Darahnya bersih Darahnya hilang Tanpa sisa Ketika dimakamkan Jasadnya utuh Bahkan wangi Kenapa? Sifat perilaku Perbuatannya baik Beda orang-orang seperti kita Yang kadang sifatnya baik Kadang sifatnya buruk Kadang perilakunya baik Kadang perilakunya buruk Kadang perbuatannya baik Kadang perbuatannya buruk Ketika ruh kita dicabut oleh Allah Kemudian Darah kita hilang Belum tentu darah bersih Sifat perilaku Perbuatan buruk inilah Menjadikan sisa-sisa Darah kotor Yang tidak ikut keambil Sisa-sisa darah kotor Yang tertinggal Dari darah kotor inilah Bakat-bakat belatung Yang akan menggerogoti Tubuh kita Maka ayo Pikirkan sesuatu yang pasti Persiapkan sesuatu yang pasti ini Jangan sampai digerogotin belatung Buah daripada Tidak adanya perubahan Dalam hidup Aur-auran terus Tidak pernah ada kontrol Perkara sifat perilaku perbuatan Kenapa? Orang yang tidak ada kontrol Perkara sifat perilaku perbuatan Adalah orang yang Senantiasa mengikuti Hawa nafsunya Mengikuti hawa nafsunya Dia tidak memikirkan Perkara keimanannya Tidak memikirkan Perkara ruhaninya Tidak memikirkan Perkara akhiratnya Maka dari itu Ayo teman-teman Saudaraku semua yang dirahmati Allah Para pecinta Para perindu Rasulullah Ayo Di sisa usia kita Mohonlah kepada Allah Agar Allah Senantiasa Membimbing diri kita Untuk terus Hidup dalam ketahatan Untuk terus hidup Dalam keistikomahan Begitu ya teman-teman ya Itu seperti itu ya Maka Mari sama-sama Kita terus berlatih Kita terus belajar Menjadi pribadi yang lebih baik Pribadi yang lebih taat Pribadi yang lebih istiqomah Dalam mendekat Ya Karena Sadarlah saudaraku Semua penyakit kita Penyebabnya adalah Dosa-dosa kita Ada gak Satu saja penyakit Yang penyebabnya bukan dosa Sob Satu saja Penyakit yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Ada gak teman-teman Sob Teman-teman sakit apa Saya tanya Ada gak Satu saja penyakit Yang teman-teman Rasakan Yang teman-teman alami Ada gak Satu penyakit saja Yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Satu saja Ada gak teman-teman Ada gak teman-teman Satu saja penyakit Yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Asam lambung Bukan gara-gara dosa Asam lambung itu Penyebabnya dosa Sakit hati Penyebabnya juga dosa Karena kita mengizinkan Rasa sakit Masuk ke dalam hati Hati itu harus milik Allah Hati itu tempat Bersemayamnya Allah Dalam dada kita Dalam hati kita Maka jangan izinkan Rasa sakit itu Masuk ke dalam hati Karena kesalahan kita Sakit hati itu Emang ada sakit yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Pilek Jangankan pilek Sakitnya tertusuk duri saja Penyebabnya adalah dosa Apalagi pilek Dimana gejala flu Bikin orang demam Bikin orang pusing Bikin orang greges Yang sakitnya tertusuk duri saja Penyebabnya dosa Apalagi pilek Kutu air Dosa juga penyebabnya Semua penyakit itu Penyebabnya dosa Penyebabnya dosa Kutu air Kutu air di kaki Kaki wilayah di bawah leher Kaki itu disebutnya Wilayah akhirat Disebutnya perkara ruhani Kaki itu ada dua Kaki kanan dan kaki kiri Kaki kanan Habluminanas Kaki kiri Habluminallah Jika sakitnya di kaki kanan Karena adanya silaturahim yang rusak Jika sakitnya di kaki kiri Karena ada perjalanan hidup Yang menjadikan dosa Bagian mana coba Penyakit yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Satu saja Tolong beri saya tahu Penyakit yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Ada enggak Satu saja penyakit Yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Sakit gigi Gigi itu wilayah mulut Wilayah mulut disebutnya Wilayah Nabi Hidir Lihat kisah Nabi Hidir Apa yang dilakukan Nabi Hidir Kepada Nabi Musa Diam Jangan banyak tanya Maksud daripada kisah Nabi Hidir itu apa Dari zaman Nabi Musa Sampai saat ini Masih banyak orang yang membahas Tentang Nabi Hidir Banyak orang yang mengaku Pernah berjumpa Nabi Hidir Sebagian diantara mereka benar Sebagian diantara mereka dusta Perkara dusta inilah Penyebab penyakit-penyakit Yang ada di mulut Baik itu amandel Baik itu sariawan Baik itu sakit gigi Gusih bengkak Bau mulut Penyebabnya adalah apa Perkara dusta Ada enggak Satu saja penyakit Yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Alergi Alergi berkaitan dengan darah Darah berkaitan dengan sifat Alergi berdampak pada gatel Gatel memiliki tabiat Sebagaimana disebutkan Dalam kitab Toriku Sifat Tabiat daripada gatel adalah Monyet Yang suka garuk-garuk Sifat daripada monyet Adalah serakah Orang yang memiliki Sifat serakah Pasti akan muncul gatel-gatel Dalam tubuhnya Orang yang memiliki Sifat serakah Pasti akan muncul Gatel-gatel dalam tubuhnya Pasti Satu saja penyakit Yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Ada enggak Gigit nyamuk Bersyukurlah teman-teman Ketika digigit nyamuk Kenapa Nyamuk rela Menjadi perantara Menjadi wasilah Penggugur dosa kita Karena sakitnya tertusuk duri saja Penyebabnya adalah dosa Termasuk gatelnya Digigit nyamuk Itu pun bagian daripada dosa Makanya ketika nyamuk lagi gigit Niatkan sedekah Karena kita bersyukur Lewat perantara sakit itu Digugurkan dosa kita Yang mungkin ada hal Perkara yang kecil Dan lain sebagainya Maka ketika nyamuk lagi gigit Cukup Alhamdulillah Makasih nyamuk Biarkan dia hidup Andaikan kita hidup jadi nyamuk Betapa tegangnya hidup setiap hari Pengen cari makan Khawatir dengan kematian Karena begitu terbang Semakin banyak orang tepuk tangan Semakin banyak nyamuk yang mati Kita masih enak Makan bisa santai Nyamuk makan deg-degan Takut ditampol Takut mati Ada enggak? Capek badan pun sama Penyebabnya adalah dosa Ketika capek badan Berdampak pada persendian Pada tulang belulang Ingat Yang menjadikan capeknya badan Disebabkan karena pekerjaan yang berlebih Pekerjaan yang berlebih Bisa melahirkan sifat malas Ketika bekerja tidak lilah Kita bekerja tidak sungguh-sungguh Ketika bekerja tidak disiplin waktu Datang panggilan sholat Mengabaikan Ah nanti ah bentar lagi Dosa penyebabnya teman-teman Tidak ada satu pun penyakit Yang penyebabnya bukan gara-gara dosa Orang sakit pinggang pun penyebabnya dosa Pinggang disebut wilayah suhada Suhada itu berjuang Yang namanya berjuang harus disiplin waktu Harus lilah Harus sepenuh hati Nah ketika kita melakukan aktivitas Tidak sepenuh hati Kita melakukan aktivitas Sambil menggerutu Sebagaimana orang cuci piring Tidak ikhlas Ibu-ibu kalau lagi nyapu Tidak sepenuh hati Sakit tidak pinggangnya Yang sering sakit pinggang Apa kabar kalau lagi nyuci piring Apakah kalau lagi nyapu Sering menggerutu Nah ditambah lagi Aksi buknya aktivitas Menunda-nunda ibadah Makanya apa? Menjadikan imun tubuh kita Males minum Dari males minum ini Menjadikan asbab Berkurangnya cairan Kurangnya cairan dalam tubuh Secara medis Penyebab daripada Sakit badan Ya Seperti itu teman-teman Jadi semua penyakit kita Ya bi Ustaz kan nyamuk membawa penyakit Enggak Kata siapa nyamuk bawa penyakit Ya Kata siapa nyamuk bawa penyakit Nyamuk itu Diperintahkan oleh Allah Untuk masuk di telinganya Kira-kira nyamuk bawa penyakit Enggak Tergantung kitanya Nyamuk tidak akan datang ke rumah kita Jika di dalam rumah kita Tidak ada Hakikat buruk Orang yang rumahnya sering berantem Otomatis di dalam rumahnya hangat Itulah kenapa nyamuk jadi betah Namun orang ketika di rumah Suami istri dengan anak Hubungannya harmonis Saling cinta Saling kasih sayang Saling perhatian Saling mendoakan Saling pengertian Rumahku Surgaku Sok Nyaman rumahnya Enggak ada nyamuk Sekalinya ada nyamuk Enggak gigit nyamuknya Tuh Itu hubungan manusia Dengan alam semesta Kenapa kok Rasulullah membawa Visi misi rahmatan Dilang alamin Karena apa Mengajarkan cinta Dan kasih sayang Kepada seluruh alam Seluruh semesta Seluruh makhluk Ciptaan Allah Nyamuk itu tidak membawa penyakit Tidak Jika Allah tidak menghendaki Penyakit tidak akan jadi penyakit Jangan seuzon dulu Dengan nyamuk Oke Jangan seuzon dulu Dengan nyamuk Bahkan digigitnya Tangan kita oleh nyamuk Rasa gatelnya Itu penggugur dosa Nyamuk rela Jadi Bahkan kalau semut Lebih Perjuangannya Lebih dasyat lagi Semut sekali gigit Sampai mati Kalau dia belum mati Dia belum berhenti gigit Semut itu sekali gigit Dia langsung ngunci Sampai dia nyamati Ya Ya teman-teman ya Ya Seperti itu Jadi tidak ada Satupun penyakit Yang penyebabnya Bukan gara-gara dosa Tidak ada Apalagi bisulan Bisul sesuatu yang tumbuh Dari dalam Sesuatu yang tumbuh Dari dalam Jadi penyakit apa Adanya dendam So Orang yang suka Menggerutu Orang yang suka dendam Orang yang suka Memiliki Rencana-rencana jahat So Tidak pakai lama Bisulan So Tidak pakai lama Bisulan Jadi semua penyakit Penyebabnya adalah Dosa-dosa kita Penyebabnya adalah Dosa-dosa kita Semua penyakit Semua Tanpa terkecuali Semua Bahkan adanya Kutu rambut saja Itu penyebabnya Adalah dosa Rambut disebut Wilayah Nabi Daud Nabi Daud Disebutkan di dalam Al-Quran Menghadapi kaum yang Keras kepala dan Besar kepala Mustahil Orang yang tidak Orang yang punya Sifat keras kepala Besar kepala Tidak memiliki Penyakit pada Kepalanya Mustahil Pasti orang yang Memiliki sifat Keras kepala Besar kepala Pasti ada Penyakit pada Kepalanya Kalau enggak Rambut rontok Ketombe Kalau enggak Ketombe Kutu rambut Kalau enggak Kutu rambut Migren Kalau enggak Migren Vertigo Mungkin Lebih parah lagi Kanker otak Saraf otak Setruk Dan lain sebagainya Jadi semua Penyebab Penyakit kita Adalah Dosa Jadi semua Kalau balita Yang sering Bisulan itu Gimana Balita Itu belum ada Dosa Karena masih Bersih Masih suci Ketika sesuatu Yang belum ada Dosa Maka dosa Itu dari Orang tuanya Sesungguhnya Teguran ujian Itu adalah Milik orang tuanya Bukan pada Bayinya Bukan pada Bayinya Melainkan Milik orang tuanya Boleh jadi Orang tuanya Sering berantem Boleh jadi Orang tuanya Sering berantem Dengan mertua Atau orang tua Boleh jadi Bapak ibunya Sering berantem Pula dengan Saudaranya Atau mungkin Ada nafkah Yang diberikan Kepada anaknya Dari jalan-jalan Yang kurang berkah Seperti ini Jadi semua Penyebab Penyakit kita Penyebabnya Adalah dosa Penyebabnya Adalah dosa Kalau Uban bukan Uban itu Bukan penyebab dosa Bukan Uban itu Bukan penyakit Uban itu Bukan penyakit Tubuhnya Uban itu Tidak gatel Jika Uban itu Memang Tumbuhnya Memang Karena sunatullah Bukan Namun Yang ketika Tiba dibawa Uban Full Uban itu Hanya satu Dua helai Itu Uban Namun Ketika banyak Itu karena Adanya hormon Yang bermasalah Uban itu Hanya satu Dua Tiga Helai Itu Uban Namun Ketika full Satu rambut Berarti ada Hormon Yang bermasalah Karena Rasulullah Ubahnya Tidak lebih Dari tujuh Helai Barakallah Masya Allah Sadaraku Barakallah Ya Uban itu Bukan penyakit Bukan Kalau lutut Kaku Apa penyebabnya Lutut Itu wilayah Kaki Kaki itu Wilayah Di bawah Leher Wilayah Di bawah Leher Disebutnya Wilayah Akhirat Kaki itu Ada dua Lutut Itu ada dua Sebelah Kanan Dan sebelah Kiri Sebelah Kanan Hablu Minanas Rahmatan Dillah Alamin Sebelah Kiri Hablu Minallah Sebelah Kanan Hablu Minanas Berarti Adanya Silaturahim Yang rusak Pasti Sebelah Kanan Adanya Silaturahim Yang rusak Pasti Atau Rahmatan Dillah Alamin Mungkin Kakinya Pernah Dipakai Untuk Membunuh Makhluk Allah Tanpa Menyebut Asmanya Menyakiti Makhluk Allah Melukai Makhluk Allah Menyiksa Makhluk Allah Atau Menzolimi Makhluk Allah Jika Sakitnya Kaki Sebelah Kiri Sebelah Kiri Disebutnya Apa Hablu Minallah Adanya Perjalanan Hidup Yang Melahirkan Dosa Adanya Dosa Kemusrikan Kemunafikan Kemaksiatan Kezoliman Kesombongan Ribak Itu Penyebabnya Jadi Tidak Ada Satupun Penyakit Yang Penyebabnya Bukan Dosa Tidak Ada Satupun Penyakit Yang Penyebabnya Bukan Dosa Semua Penyakit Kita Penyebabnya Adalah Dosa Termasuk Rambut Rompok Tadi Udah Diskasih Tau Rambut Itu Wilayah Nabi Daud Yang Dihadapi Nabi Daud Adalah Sifat Keras Kepala Dan Besar Kepala Seperti Itu Jadi Semua Penyakit Kita Penyebabnya Adalah Dosa Dosa Kita Tidak Ada Satupun Penyakit Yang Penyebabnya Bukan Gara 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 Dosa Itu Tidak Ada Semua Penyakit Kita Penyebabnya Adalah Dosa Ketika Kita Sudah Tahu Semua Penyakit Kita Penyebabnya Adalah Dosa Kira Kira Jalan Sembuhnya Gimana Apakah Dengan Cari Obat Atau Dengan Tobat So Ketika Kita Sudah Sama Sama Paham Semua Penyakit Kita Penyebabnya Adalah Dosa Sekarang Bagaimana Jalan Sembuhnya So Yuk Kita Renungkan Kira 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 Kalo Penyebabnya Adalah Dosa Jalan Sembuhnya Cari Obat Atau Tobat Kira Kira Jalan Sembuhnya Cari Obat Atau Tobat Jalan Sembuhnya Atau Tobat Prakteknya Ketika Kita Menjebut Sembuh Prakteknya Tobat Atau Cari Obat Jujur Ketika Teman Teman Sedang Sakit Prakteknya Cari Obat Apa Taubat Cari Obat Apa Taubat Kan Kita Udah Sama Sama Nih Udah Paham Bahwasannya Penyebab Semua Penyakit Adalah Dosa Jalan Sebuhnya Bukan Cari Obat Tapi Taubat Sepakat Namun Prakteknya Ketika Teman Teman Sakit Diawalinya Cari Obat Dulu Apa Taubat Dulu Kebanyakan Kita Justru Malah Sibuk Cari Obat Sehingga Apa Banyak Pertanyaan Di Komentar Kita Sakit Ini Obat Apa Sakit Ini Obat Apa Nah Ini Bukti Bahwasannya Hanya Sibuk Cari Obat Tanpa Sibuk Memikirkan Penyebab Tanpa Sibuk Dengan Tobat Padahal Semua Penyakit Penyebabnya Adalah Dosa Kalau Ada Dosa Berarti Tobat Bukan Cari Obat Dulu Nah Ini Bukan Berarti Cari Obat Salah Enggak Cari Obat Tidak Salah Cuma Kita Ambil Jalan Yang Benar Jalan Yang Utama Karena Ada Yang Utama Dan Ada Yang Lebih Utama Makanya Yuk Tobat Dulu Setelah Tobat Itu Apa Tobat Itu Mengakui Kesalahan Berjanji Untuk Tidak Ngulangin Karena Gerbangnya Dosa Itu Adalah Sifat Perilaku Perbuatan Akui Sifat Buruknya Akui Perilaku PA Akui Perbuatan Tidak Baiknya Akui 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 Dihadapan Allah Memohon Ampun Kepada Allah Bertobat Tobat Itu Apa Akui Kesalahan Dan Berjanji Untuk Tidak Ngulangin Lagi Ini Namanya Tobat Istiqomah Jangan Tobat Sambel Ketika Lagi Sakit Aja Tobat Begitu Sehat Terulang Lagi Berarti Sifat Perilaku Perbuatan Kita Akui Dulu Mohon Ampun Kepada Allah Dan Berharap Memohon Kepada Allah Ya Allah Disisa Usia Hamba Bimbinglah Langkah Kaki Hamba Untuk Mendapatkan Sembuh Yang Berkah Darimu Sembuh Yang Kau Ridoi Sembuh Yang Kau Rahmati Karena Sembuh Adalah Milikmu Ya Allah Ketika Kita Meminta Ampun Kepada Allah Kemudian Kita Memohon Kesembuhan Kepada Allah Minta Agar Dibimbing Langkah Kaki Kita Untuk Mendapatkan Sembuh Yang Berkah Dari Allah Andekan Sembuh Yang Harus Dengan Obat Allah Akan Bimbing Langkah Kaki Kita Bertemu Dengan Obat Yang Terbaik Andekan Sembuh Nya Lewat Dokter Allah Akan Bimbing Langkah Kaki Kita Untuk Berjumpa Bertemu Dengan Dokter Yang Terbaik Andekan Sembuh Kita Lewat Pak Ustadz, lewat Pak Kiai, lewat Herbal, lewat Tabib, lewat terapi pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita berjumpa dengan yang terbaik yang menjadi wasilah sembuh untuk kita oke, yang menjadi wasilah sembuh untuk kita, jadi tugas kita bukan cari obatnya dulu tugas kita taubat dulu setelah taubat memohon ampun kepada Allah, baru kita munajat, minta jalan kesembuhan dari Allah, ketika Allah sudah menghendaki sembuh, gak usah cari obat juga kalau Allah sudah menghendaki sembuh satu butir nasi bisa jadi sembuh mau makan doain, ya Allah terima kasih atas rizkimu, nikmatmu karuniamu, ciptaanmu, sehingga hamba masih bisa makan saat ini, hamba mohon ya Allah, jadikan setiap butir nasi ini berkah untuk darah dan daging hamba jadikan setiap lauk-lauknya, engkau jadikan obat segala penyakit hamba ya Allah, jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan untuk hamba ibadah kepadamu, so makanan kita bisa jadi obat barakallah sadaraku, barakallah koleksyen makanan kita bisa jadi obat makanya obat itu gak jauh obat itu ada pada diri sendiri obat itu ada pada diri kita sendiri masya Allah, barakallah sadaraku barakallah minur Allah semua obat itu ada pada diri kita sendiri maka jangan cari yang jauh-jauh Allah cemburu kenapa Allah yang maha segala-galanya yang gak ditekatin dulu sedangkan yang gak bisa ngasih jaminan sembuh yang gak bisa ngasih jaminan apa namanya, sehat kenapa anda kejar dulu dekati Allahnya dulu Allah dimana? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadi Allah yang maha dekat kenapa gak didekatin dulu kenapa hubungannya gak diperbaiki dulu malah sibuk ikhtiar kesana kemari sampai jual tanah sampai jual kendaraan sampai dibela-belain hutang dan lain sebagainya itu ya teman-teman ya di jangan sibuk cari obatnya sibuklah perbaiki penyebabnya oke karena namanya sakit karena kita ditegur namanya ditegur karena punya kesalahan kalau kesalahannya belum diperbaiki mau sampai kapanpun ya gak bakalan sembuh ibarat kata kita punya kesalahan kemudian ditangkep polisi di penjara ya di penjara di penjara misal dari kesalahan kita akhirnya di penjara 10 tahun namun di dalam penjara kita melakukan perbaikan perilakunya baik perbuatannya baik kedisiplinannya baik ketaatan waktunya baik semuanya baik dari 10 tahun bisa dapet potongan penjara bisa jadi 5 tahun begitu pun penyakit kita boleh jadi jatahnya dari Allah 10 tahun namun karena kita taubat kita melakukan perubahan kita melakukan perbaikan masa iya cinta dan kasih sayang Allah kalah dengan cinta kasih sayangnya hukum negara gak mungkin Allah maha pengasih maha penyayang maha pengampun ya hukum agama saja bisa dirubah ketika kita melakukan perbaikan apalagi Allah makanya jangan fokus cari obatnya mulu kita mas sekarang belajar fokus perbaiki penyebab fokus perbaiki penyebab cara memperbaiki diri gimana cara memperbaiki diri berawal dari apa men arofa nafsahu fakot arofa robahu kenali dirimu maka nisya yang kau akan mengenal Tuhanmu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah maka dia senantiasa ada rem dalam kehidupannya dia mau bertutur kata tidak baik dia langsung rem dia mau berperasa gak buruk dia langsung rem dia melakukan perbuatan yang tidak baik dia langsung rem itu teman-teman ya misalnya dari hal-hal kecil dirubah kebiasaan buruknya dirubah menjadi kebiasaan baik kesibukan dalam kelalaian dirubah menjadikan kesibukan dalam berzikir dari hal-hal kecil dirubah pandangannya yang biasa buat melihat hal-hal yang tidak baik dirubah mulai saat ini lihatlah pandangan kita dengan hal-hal yang baik pendengarannya yang dulu sering buat hal-hal yang tidak baik yuk sekarang yuk jadikan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik dari hal-hal kecil itulah perubahan dan Allah sendiri yang berfirman Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri jadi apa kesulitan kesempitan kesedihan kesengsaraan penyakit tidak akan berubah menjadi baik ketika diri kita gak mampu merubahnya oke penyakit tidak akan berubah jadi sembuh kalau kita gak bisa memperbaiki diri sendiri oke ya sama orang dagangan lagi sepi bukannya intropeksi diri malah berprasangka buruk gak bakalan dagangannya laris gak bakalan dagangan lagi sepi dia malah berprasangka buruk gak bakalan dagangannya rame gak bakalan ada disini dagangan lagi sepi munculnya prasangka buruk apa yang terjadi tambah sepi kan kenapa Allah sesuai prasangka hambanya kan jelas ayatnya jelas hadisnya jelas kenapa ketika lagi sepi malah prasangka buruk yaudah malah tambah buruk usahanya ketika lagi sepi berprasangka baik syukuri apa yang ada jangan mengeluh dengan apa yang belum punya bukaskah tugas kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah ketika dagangan sepi orang mah pada berpikir melakukan evaluasi melakukan strategi market pastikan sholat sunah dua rokaan sebelum subuhnya dikerjakan subuhnya tidak kesiangan ini boro-boro melihat kesana dagangan sepi ini jangan-jangan usaha saya dipagerin ini tambah sepi teman-teman makanya ketika dagangan lagi sepi pastikan dua rokaan sebelum subuh dikerjakan sholat subuh jangan kesiangan sedekah yang rajin oke ketaatan ditingkatkan tawakal dikedepankan syukur utamakan pasti laris dagangannya pasti pasti laris dagangannya gimana cara mengatasi jantung berdebar jantung disebut kolbu kolbu disebut hati Allah berfirman hanya dengan bersikir hati akan menjadi tenang kenapa jantung tidak tenang jantung disebut kolbu jantung disebut wilayah Nabi Adam wilayah Nabi Adam berkaitan dengan nafsu karena adanya keinginan harapan angan-angan dunia yang berlebih ketakutan kekhawatiran kecemasan berkata dunia yang berlebih yang menjadikan jantung berdebar-debar yang menjadikan jantung berdebar-debar karena adanya keinginan harapan angan-angan dunia yang berlebih yang melahirkan ketakutan kekhawatiran kecemasan berarti tugas kita apa? Allah bidhikirilah tatmainul kulum maka ketika hati sedang tidak baik-baik saja yuk tangan-kanan kita tempatkan di jantung lalu berzikirlah karena Allah sendiri yang berfirman ala bidhikirilah tatmainul kulum hanya dengan berzikir hati akan jadi tenang maksud zikir itu bukan hanya lisanya saja yang berzikir ingatlah kepada Allah pasrahkan kepada Allah dengan apa yang kita pikirkan saat ini bagaimana zikirnya? yakinlah hanya Allah sebaik-baik penolong kita hanya Allah sebaik-baik pelindung kita maka zikirkan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal ma'la wa ni'mal nasir wa la ha'la wa la kuwata illa bilahil alihil azim sok praktekin langsung lembut hatinya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal ma'la wa ni'mal nasir wa la ha'la wa la kuwata illa bilahil alihil azim semua penyebabnya adalah dosa maka beristighfar memohon ampun kepada Allah astaghfirullahaladzim 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 inna Allah inna Allah ghafuru rahim otomatis langsung lembut hatinya jika yang engkau ingat adalah Allah pasti lembut hatinya namun jika yang engkau ingat adalah masalah pasti bergemuruh hatinya mau pilih yang mana pilih ingat Allah atau pilih ingat masalah pilih memikirkan Allah atau memikirkan masalah masalah itu bukan untuk dipikirkan masalah itu untuk dizikirkan maksudnya zikir itu apa pasrahkan ada Allah jika Allah besar dalam dada kita sebesar apapun masalah hidup kita akan terasa kecil kenapa jika kita hanya bermodalkan memikirkan doang pasti kegelisahan dalam diri kita karena jiwa akal hati dan ruh kita tidak berkenan hati kita hanya diisi untuk memikirkan perkara dunia saja mau dipikirin kayak gimana pun namanya manusia pasti punya kendala dan Allah Rabia Maha memiliki kendali jika Allah sudah ikut andil tidak ada yang mustahil itulah Allah bidikrillah tatma inul kulu hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang mau pilih yang mana memikirkan masalah atau masalahnya dipasrahkan kepada Allah mau yang mana tinggal pilih kalau Anda hanya memilih memikirkan masalah dia dipikirkan dia kan tetap harus ada jalan keluar hei Allah sendiri yang berfirman kan jelas Allah sendiri yang menjamin Allah sendiri yang bersumpah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka kepada siapa? kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya maka lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal tanpa tapi kenapa? yang disebutkan dari arah tidak disangka-sangka adalah sesuatu yang tidak masuk di logika manusia sesuatu yang tidak masuk di logika manusia itu adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka walaikumussalam sesuatu yang tidak masuk di logika adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka jangan Jangan mengukur Allah itu dengan pikiran kita Gak akan mampu Kan jelas ayatnya Tadi yang disampaikan Kan jelas Tugas kita itu tawakal Bukan memikirkan Karena manusia punya kendala Allah punya kendali Jika Allah sudah ikut andil Tidak ada yang mustahil Maka lawan kemustahilan Dengan kita bertawakal kepadanya Inilah agama teman-teman Agama adalah aturan hidup Supaya kita hidup tidak awur-awuran Semua masalah kita Semua ada solusinya dalam agama kita Yang jadi pertanyaan Sudah tahu solusinya dengan agama Maukah melakukannya Atau masih tetap kalah dengan nafsu Nafsunya mengajak untuk memikirkan ini Apa saya harus hutang ya Apa saya harus riba ya Apa saya harus melakukan kemusrikan ya Apa harus melakukan penglaris ya Ya Itu ya teman-teman ya Ya makanya Sedikit demi sedikit Mulai dirubah Barakallah Ibu Rita Barakallah Masya Allah Bismillah Jumat Berkah Bismillah Jumat Berkah Yuk teman-teman Jadikan setiap saudara-saudara kita Yang menerbangkan hadiah-hadiahnya Sesungguhnya itu bukanlah hadiah Itu adalah wakaf orang sendiri Ya Itu adalah wakaf orangnya Karena semua yang diberikan Baik itu mawar Baik itu apapun Itu semua diwakafkan untuk majelis Semua 100% Tanpa terkecuali 100% Jadi semuanya diranahkan untuk wakaf Ya Bismillah ya Sedikit demi sedikit Ayo Kita rubah diri kita Karena yakinlah saudaraku Barang siapa yang menata hatinya Allah akan tata kehidupannya Barang siapa yang memperbaiki dirinya Allah akan perbaiki kehidupannya Oke Kuncinya ada pada diri sendiri Yuk Ini teman-teman yang berterbangan Jadikan teman Jadikan sahabat Jadikan keluarga Jadikan saudara Karena sesungguhnya Mereka sedang melakukan kebaikan Sedang berwakaf Bismillah Semoga Allah jadikan Jariah terbaik Untuk teman-teman semuanya Yang pahala kebaikannya Akan terus mengalir Untuk diri teman-teman Untuk keluarga Untuk anak keturunan Beserta lelukurnya Sebagai jalan keselamatan Kebahagiaan dunia Dan akhirat Yang menjadikan asbab Kebaikan Keberkaan Untuk kehidupan Dan penghidupan Amin ya Allah Amin ya Rabbil Alamin Itu ya teman-teman ya Amin ya Rabbil Alamin